Pemirsa seorang gadis berusia 18 tahun di Kejamatan Muara Pulian, Kabupaten Batanghari ditemukan tewas di dalam kamarnya saat ditemukan korban dalam kondisi tanpa pusana dengan posisi muka yang dibekap dengan pantau Warga desa Sungai Puluh, Kejamatan Muara Pulian, Kabupaten Batanghari dihebohkan dengan penemuan mayat seorang gadis pelia berusia 18 tahun korban ditemukan tewas di dalam kamarnya sendiri beberapa hari lalu korban diketahui berinisial TA yang merupakan warga RT 16 desa Sungai Puluh jasadnya pertama kali ditemukan oleh orang tuanya yang saat itu baru pulang kerja saat itu korban ditemukan dalam kondisi tanpa pusana dan wajahnya dibekap dengan tiga pantau kemudian jasadnya dipawa ke rumah sakit umum daerah Hampa Muara Pulian untuk dilakukan viso Terkait penemuan jasad seorang gadis pelia berusia 18 tahun ini Kanit Pidun Satreskrim Polres Batanghari mengatakan sudah menerima laporan dari orang tua korban dan sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab kematian korban posisi mayat kita di TKP dia berada dalam kamarnya tanpa pusana TKP dia sudah ditutup oleh seorang perempuan tetap kita bawa ke rumah sakit umum untuk isu luar malam itu juga kita terima langsung laporan polisinya sejauh ini pihak kepolisian juga sedang mendalami berbagai informasi yang diterima dari orang tua maupun keluarga korban sebab kematian korban yang janggal itu diduga karena dibunuh Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan